Mojokerto Dikenal dengan darah yang aman dan tentram. Selain keindahan alamnya, Mojokerto juga dikenal kayak akan peninggalan sejarah. Berita viral adalah melonjaknya harga cabai di Mojokerto. Harga cabai di pasar Tanjung Kota Mojokerto melonjak drastis mencapai Rp90.000 per kilogram. Kenaikan ini diduga disebabkan oleh ketersediaan cabai yang terbatas akibat musim kemarau yang panjang. Harga 1 kilogram cabai rawit telah mencapai Rp90.000, cabai merah seharga Rp65.000, dan cabai hijau atau lalapan dijual seharga Rp60.000. Suwati salah satu pedagang mengatakan harga cabai yang tinggi ini sudah berlangsung selama sekitar sebulan terakhir. Dampak dari harga yang tinggi ini, pembeli pun mulai mengurangi volume pembelian. Selain itu, banyak hal menarik dari Mojokerto. Bagaimana kehidupan di Mojokerto? Apa saja hal yang menarik? Tetaplah bersama kami untuk menguak lebih dalam Mojokerto. Jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Terima kasih. Mojokerto adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Secara de facto, ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Mojosari dan saat ini banyak gedung pemerintahan yang secara bertahap dipindahkan dari Kota Mojokerto ke Kecamatan Mojosari. Kabupaten yang secara resmi didirikan pada tanggal 9 Mei 1293 ini merupakan wilayah tertua ke-10 di Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, wilayah kabupaten Mojokerto terdiri dari 18 kecamatan dan 304 desa. Luas wilayah secara keseluruhan adalah 692,15 km persegi. Kota Mojokerto menjadi enklave dari Kabupaten Mojokerto. Terdapat dua kepemimpinan di daerah ini, yakni Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto. UMR Kabupaten Mojokerto 2023 adalah Rp 4.504.787. Adapun UMR Kota Mojokerto 2023 adalah Rp 2.040.244. UMR Mojokerto Kabupaten ini jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan UMR Kota Mojokerto. Bahkan selisihnya mencapai dua kali lipatnya. Mojokerto dikenal sebagai salah satu tempat bersejarah di Indonesia. Kota ini memiliki banyak situs bersejarah termasuk candi-candi peninggalan Hindu-Buddha seperti Candi Tikus dan Candi Bajang Ratu. Candi Tikus yang merupakan candi air kuno adalah salah satu yang paling terkenal. Candi ini adalah contoh arsitektur yang menakjubkan dari masa lampau yang telah bertahan selama berabad-abad. Mojokerto juga memiliki patung Buddha Tidur yang terletak di kompleks Maha Vihara Majapahit. Patung yang jadi ikonik Mojokerto ini berukuran raksasa dengan panjang 22 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 4,5 meter. Ukurannya yang begitu besar membuat patung Buddha Tidur dinobatkan sebagai patung Buddha terbesar di Indonesia. Bahkan disebut-sebut patung Buddha Tidur menjadi yang terbesar ketiga di Asia Tenggara setelah Thailand dan Myanmar. Posisi patung yang tidur tersebut menggambarkan sosok Siddhartha Gautama atau Sang Buddha Gautama ketika wafat. Situs Kumitir merupakan salah satu situs peninggalan Majapahit yang berada di Mojokerto. Beberapa waktu belakangan, nama situs Kumitir semakin dikenal masyarakat karena penemuan tiga kerangka manusia. Situs Kumitir ditemukan pada awal 2019 dan para arkeolog langsung menggali situs tersebut menjelang akhir 2019. Situs Purbakala tersebut panjangnya 318 meter dan lebar 197 meter dengan orientasi barat ke timur. Konon situs Kumitir merupakan tempat pendharmaan Mahesa Cempaka atau Narasingamurti, kakek pendiri Kerajaan Majapahit Raden Wijaya. Saat bangunan yang terpendam dalam tanah tersebut dieskavasi, banyak ditemukan pecahan genting dan keramik. Mojokerto juga memiliki kota terkecil di Indonesia. Alasannya, kota Mojokerto hanya memiliki wilayah seluas 16,47 km persegi, yaitu sekitar 8 kali lebih kecil dari kota Jakarta Selatan dan hanya 10% dari luas wilayah kota Bandung. Meski kecil, bukan berarti kota Mojokerto tidak memiliki potensi wisata yang memukau. Kota Mojokerto layak disebut kota kecil-kecil cabai rawit lantaran potensi wisatanya sangat menarik mulai dari bangunan hingga kulinernya. Pada 2016, kota Mojokerto berhasil meraih penghargaan Adipura Kirana. Piala ini diberikan kepada kota atau kabupaten yang berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui program trade, tourism, and investment dengan mengacu pada pengelolaan lingkungan hidup. Penghargaan untuk Mojokerto diterima oleh Wakil Presiden Yusuf Kala dan diserahkan ketika puncak acara peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Siak, Riau. Mojokerto dinilai karena pemeliharaan lingkungan di kota tersebut baik, ketanggapan pemerintahnya cepat, pengelolaan, dan kinerja institusinya juga tinggi. Meski penghargaan telah diperoleh, pemerintah kota Mojokerto mengatakan bahwa program pelestarian di Mojokerto akan terus berlanjut. Program seperti pembenahan TPA Sampah, Bank Sampah, dan pengelolaan Taman Terbuka Hijau akan terus berjalan. Mojokerto juga memiliki Ranu Manduro yakni salah satu tempat wisata alam yang terletak di Ngoro. Kawasan alam nan hijau ini terletak di kaki gunung yang sebenarnya merupakan kawasan galian tambang yang telah ditinggalkan perusahaan. Ketika musim hujan, kawasan galian tambang yang sudah tak beroperasi lagi dipenuhi dengan rumput-rumput hijau. Pemandangan hamparan hijau yang disajikan Ranu Manduro tampak indah di pandang mata. Hal ini membuat Ranu Manduro dijuluki sebagai Selandia, barunya Indonesia. Bukan itu saja, Ranu Manduro juga dijuluki Ranu Kumbolonya Mojokerto. Hal tersebut dikarenakan ketika musim hujan tiba, telaga yang terletak di dekat Ranu Manduro terlihat sangat menghijau. Jika Anda ke Mojokerto, jangan lupa mencicipi makanan khas Mojokerto. Salah satunya adalah onde-onde. Pada zaman Majapahit, kue onde-onde banyak ditemukan di Mojokerto. Bahkan, di Mojokerto ada toko yang dibangun secara khusus untuk menjual onde-onde, yaitu toko Bokliem sejak 1929. Sejak saat itu, Mojokerto disebut sebagai kota onde-onde. Onde-onde bukanlah makanan asli Indonesia, melainkan dari Tiongkok yang dibuat pada masa kekuasaan dinasti Zhou sekitar 1045 hingga 256 Masehi. Lalu, onde-onde pertama kali dibawa oleh pedagang Tiongkok, laksamana Cheng Hao dari dinasti Ming ke Indonesia pada 1300 hingga 1500. Awalnya, onde-onde hanyalah makanan yang berisi pasta gula merah dengan cita rasa yang manis. Setelah datang ke Indonesia, onde-onde dimodifikasi dengan menambahkan cita rasa gurih. Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!